Satu tas karandapan musibah Nungabalukarken warga tujuhan tila dunia di napepentasan kareta di Lewak Jaya Mulia, Kabupaten Indramayu, PT. Kereta Api Indonesia bakal nutup sakum napepentasan ilegal di sakulia Indonesia. Tina tilur ebu tilur ratus genep belas pepentasan anur resmi, petugas PT. KAI kakaran nutup salapan ratus genep puluh hiji palang kareta anur resmi. Satu tas karandapan musibah Nungabalukarken korban tila dunia tujuhan di napepentasan real kareta teresmi di Lewak Jaya Mulia, Kabupaten Indramayu, PT. Kereta Api Indonesia bakal nutup sakum napepentasan anuhen teresmi. Etak ketak teri lakonan pikir ngurangan jumlah kacilakaan di napepentasan kareta. PT. KAI medalkan lansiran 5.218 perlintasan sebidang turtesa bidang di Indonesia. Tina jumlah nusakitut teh kapasing kanasa 1.218 perlintasan resmi turta tilur ebu tilur ratus genep belas perlintasan henter resmi atau anuhen terdiwawaganku palang pantau. Lianti Gitu, petugas PT. KAIG nutup selapan ratus genep puluh hiji perlintasan teresmi sangkan hente diliwatanku kendaraan boh motor, boh mobil. Sudah bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam hal ini, Kementerian Perhubungan, kemudian juga dengan pemerintah daerah, aparat setempat, untuk pematokannya, pematokan dan penutupan pelintasan yang tidak sebidang, maksudnya pelintasan sebidang yang tidak resmi, yang tidak ada palang pintu. Jadi jumlahnya kurang lebih dari tahun 2017 sampai 2019 ada 961, ya 961 yang sudah kita tutup dan sudah kita patok agar tidak bisa dilalui lagi untuk kendaraan roda 2, peda motor maupun... PT. Kereta Api Indonesia OGE bakal ngelakonan sosialisasi ke masyarakat sangkan lewisadar turtatuhukan aturan lalu lintas, nalika ngelalar karena pepentasan kareta. Yuwana Kurniawan, Bandung TV